Harapan masyarakat agar harga daging sapi turun ternyata masih dalam angan-angan. Pasalnya hari pertama Ramadan harga daging sapi justru melonjak. Seperti di pasar Induk Rangkas Bitung Lebak, Banten, harga daging sapi mencapai Rp130.000 dari Rp100.000 per kilogram. Di pasar Citra, Niaga, Kota Jombang, Jawa Timur, harga daging sapi mencapai Rp120.000 per kilogram. Harga tersebut jauh dari instruksi Presiden yang meminta harga daging sapi turun hingga Rp80.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga daging sapi mengikuti pedagang besar dan peternak. Presiden mau terjun ke pasar, kasihi sapi semua pedagang, harga murah itu bisa. Ini jaganya cari sapi sendiri. Tidak bisa turun ya? Ya, tidak bisa lah. Sementara di pasar tradisional Palangka Raya, Kalimantan Tengah, harga daging sapi menembus Rp125.000 dari Rp115.000 per kilogram. Naiknya harga daging sapi di pasaran akibat permintaan yang terus meningkat dan tingginya harga sapi di tingkat pemasok. Kenaikan tersebut membuat pembeli terbebani dan terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Para pembeli berharap, janji pemerintah menurunkan harga daging sapi dapat segera terrealisasi. Tim Leputan MNC Media melaporkan.